Kalau kalian bosen masak bayam di sayur bening Nah kalian wajibanget cobain resep yang satu ini Karena menurut aku ini tuh lebih enak dan lebih seger dibandingkan dimasak di sayur bening Nah pertama-tama kita halusin dulu perbumbuannya Ini untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, kencur, sama kemiri Kemudian panaskan air sampai mendidih Dan masukkan bumbu yang udah dihauskan tadi Nah untuk sayurannya ini aku tambahin wortel juga Wortelnya dimasak duluan sampai setengah matang baru kemudian dimasukin bayamnya Kemudian tambahkan sesening, gula, garam, dan juga kaldu Nah ini aku baru nyobain kaldu jamur dari gourmet Ini tuh kaldu sehat Kenapa sehat? Karena ini tuh non-MSG ya Udah gitu ini lebih beraroma karena di dalamnya ada bawang putih dan seledrinnya Jadi enak banget Nah ini kita masak bayamnya sampai matang Kalau udah matang masukkan santan secukupnya aja Dan aduk-aduk ya biar nggak pecah santannya Aduk-aduk sampai mendidih Kemudian tes rasa Dan udah udah jadi Nah ini tuh enak banget Seger Apalagi makannya ditemenin tempe Sambal terasi sama ayam goreng Masya Allah nikmat banget Ini enak, seger, dan ngaldu banget Kalian wajib banget cobain resepnya Ini enak aku aja sampai ngasih jempol Aduk-aduk Aduk-aduk